SMP Negeri 22 di Jalan Pahlawan Samarinda Ulu di Sasar Wali Kota Andi Harun Senin Siang. Itu ia lakukan untuk memastikan aktivitas guru pengajar di sekolah tersebut. Wali kota seketika kecewa saat melihat absensi didapati sejumlah guru meninggalkan sekolah saat jam pelajaran masih berlangsung. Kekesalannya bertambah setelah mendapat informasi dari kepala sekolah, sejumlah guru yang meninggalkan sekolah ini tidak dibarengi izin resmi. Andi Harun juga menegaskan izin secara lisan untuk meninggalkan sekolah dinilai sebagai pelanggaran. Itu ia tegaskan selaras dengan peraturan wali kota tentang disiplin aparatur sipil negara. Pak Kadis, tolong dipantau besok apakah kepala sekolah telah melaksanakan perintah arahan wali kota untuk mengumpulkan... Tapi yang paling parah hari ini kita dapatkan disini, mayoritas guru dari 78 ini, tidak semuanya, itu telah meninggalkan sekolah. Entah dengan tujuan apa, kita nggak tahu. Ada Pak Kepsek tadi ngatakan ada izin, tapi lisan. Itu tidak boleh. Oke, izin tetap harus tertulis. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus mensosialisasikan perwali tentang disiplin. Izin itu harus, kalau izin dari, misalnya nih mau jemput anak karena apa segala macamnya, ada kepentingan yang tidak bisa dihindarkan, tidak perlu izin kemana-mana, cukup izin ke atasan. Mendapati hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Asli Nuryadin mengaku sudah berulangkari memberikan peringatan kepada para guru agar meningkatkan disiplin kerja. Menurutnya, izin tertulis saat meninggalkan lingkungan sekolah itu tujuannya untuk melindungi guru tersebut dari praktek melalaikan tugas. Ya saya kira, saya mengambil hikmah yang luar biasa besar ya. Karena ini sering juga saya sampaikan, tapi kadang-kadang kawan-kawan, contoh sepele tadi yang ditanyakan dia, paginya hadir, tapi setelah hadir, kan kita ada jam pulang, nah keluar tanpa izin. Padahal isilah Pak Wali Kota itu tidak ada yang mempersulit. Justru kalau kita mau sadar, itu untuk kepentingan kita. Misalnya kita keluar ada permasalahan, kan ada dokumen tertulis. Bayangkan kalau di Dinas ada permasalahan, kan dia direpot kalau tidak ada izin. Nah ini insya Allah akan saya follow up ke semua sekolah. Dinas Pendidikan berharap seluruh guru di semua tingkat kembali meningkatkan disiplin sebagai abdi negara. Ini disampaikan agar guru-guru tersebut tidak dijatuhi sanksi akibat kelalaiannya. Iswanto melaporkan dari Samarinda.